Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maud Fawzan dari Universitas Tronogeo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait strategi bisnis internasional. Tentunya kita harus lebih tahu dulu dong, apa itu bisnis internasional? Menurut Wahono, bisnis internasional merupakan bisnis yang dilakukan oleh satu negara atau lebih dengan negara lainnya, di mana pelaku bisnis merupakan perusahaan pemerintah ataupun swasta, produk yang mereka tawarkan biasanya berupa barang ataupun jasa. Terdapat empat tahapan untuk ikut serta dalam bisnis internasional, antara lain analisis awal dan penyaringan, adaptasi bawa dan pemasaran dan target pasar, pengembangan rencana pasar, serta implementasi dan pengendalian. Tahap pertama ialah analisis awal dan penyaringan, untuk menuhi kebutuhan perusahaan atau negara, di mana faktor lingkungan, karakter perusahaan, serta kriteria penyaringan sangat berpengaruh terhadap perusahaan ketika terjun di dalam kancah internasional. Karakter perusahaan harus jelas, agar nantinya buyer memiliki kepercayaan kepada kita untuk melakukan interaksi bisnis dalam jangka panjang. Kemudian kita juga harus tahu rintangan apa yang akan kita hadapi, baik negara kita sendiri maupun negara tujuan. Tahapan yang kedua ialah adaptasi bawa pemasaran dengan target pasar. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan matching mix antar produk, harga, promosi, serta distribusi produk yang akan kita jual nanti di negara tujuan. Hal ini dilakukan mengingat di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam mengkonsumsi produk, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kultur budaya dan letak geografis, serta hal-hal lainnya. Tahap yang ketiga ialah pengembangan rencana pemasaran, dimulai dengan analisa situasi, tujuan, strategi, serta taktik dalam memasuki pasar. Selain itu kita juga harus menyusun anggaran serta program yang akan dilakukan di negara tujuan agar nantinya bisnis kita berjalan dalam jangka panjang. Tahap yang keempat ialah implementasi dan pengendalian, dimulai dengan menetapkan tujuan, standar operasional, penugasan tanggung jawab, serta pengukuran kinerja. Selain itu kita juga harus melakukan perbaikan kesalahan, di mana kesalahan tersebut dapat kita ketahui dengan melakukan evaluasi secara berkala. Pembaharuan juga harus sering dilakukan, baik dalam segi produk, harga, teknik promosi, maupun jalur-jalur distribusi, agar nantinya perusahaan kita dapat bersaing dengan perusahaan lokal yang ada di negara tujuan. Sudah banyak perusahaan dari Indonesia yang sudah sukses di kancah internasional, misalnya saja seperti PT Indofood, Polygon, Unilever, serta Gareda Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!